Serem banget guys, sekolah Upin dan Ipin ternyata angker. Terlihat saat Upin dan Ipin ini sudah duduk di kursinya. Mereka hendak menceritakan kepada temen-temennya kenapa matanya bisa kayak gitu. Dan sebelumnya, kursi Zazit ini berada di sebelah meja warna hijau itu kan. Tapi guys, beberapa detik kemudian, kursi yang tadinya berada di deket meja tiba-tiba udah jauh aja guys dari mejanya. Kan aneh ya. Nah, apakah kursi Zazit ini dipindahkan oleh hantu? Menurut kalian gimana? Right away, bantu subscribe yuk yang udah subscribe. Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin. Serem banget guys, ada penampakan hantu asli yang terlihat di Upin dan Ipin. Terlihat saat Kak Ras dan opa ini hendak pergi ke luar kota. Sebelum pergi, terlihat kan di area ini. Di situ, seperti ada penampakan sesuatu di bawah pohon yang sedang mengintip di belakang opa guys. Serem ya. Nah, menurut kalian itu hantu atau apa guys? Right away, bantu subscribe yuk yang udah subscribe. Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin. Serem banget guys, ada alien asli yang terlihat di Upin dan Ipin. Terlihat di scene ini, pas Upin dan Ipin mau salim sama opa. Nah, coba deh kalian fokus ke belakang Upin dan Ipin ini. Di situ seperti ada sosok yang mirip dengan alien gitu guys. Serem ya. Nah guys, kalau menurut kalian itu apa nih? By the way, bantu subscribe yuk yang udah subscribe. Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin. Kalian wajib tau nih guys, kenapa Abang Is di Upin dan Ipin ini bisa kuat banget dan multitalenta. Jadi guys, seperti yang kita tau, Abang Is di Upin dan Ipin ini adalah karakter yang kuat dan multitalenta kan. Hal itu dikarenakan Abang Is ini adalah seorang pengusaha sukses guys. Jadi mental dan fisiknya itu udah terlatih. Nah guys, ada yang baru tau? By the way, bantu subscribe yuk yang udah subscribe. Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin. Kak, apa sih kesalahan di Upin dan Ipin? Oke, oke, mari kita bahas. Terlihat saat sekolah Upin dan Ipin ini mengadakan sebuah kegiatan untuk melatih mental. Dan saat itu di sekolahnya terdengar suara sirine kan. Membuat Upin, Ipin dan kawan-kawan jadi berlarian kayak gini. Tapi coba deh kalian fokus kepada Ipin yang sedang mengelilingi meja. Nah, di meja itu gak ada apa-apa kan. Dan beberapa detik kemudian, murid-murid itu pada keluar. Tapi tiba-tiba aja di meja itu muncul sebuah kotak pensil guys. Kan aneh ya? Nah, ada yang baru sadar? By the way, bantu subscribe yuk yang udah subscribe. Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin. Keren banget guys. Ternyata Abang Is di Upin Ipin punya kekuatan seperti di Naruto loh. Terlihat saat Abang Is ini baru muncul di animasi Upin dan Ipin. Di situ dia menjelaskan tentang barang-barang lokal kan. Dan bisa kalian lihat, Abang Is ini kayak mengeluarkan jurus Hirai Shinojutsu. Kayak jurusnya Minato gitu. Nah, kalau kalian pengen punya kekuatan kayak gini gak? By the way, bantu subscribe yuk yang udah subscribe. Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin. Kak, Upin dan Ipin ini ngajinya ikro atau Al-Quran sih? Oke-oke, mari kita bahas. Jadi guys, ternyata Upin, Ipin, dan kawan-kawan ini masih ikro. Terlihat pas mereka mau berangkat atau pulang ngaji. Mereka membawa ikro kayak yang ada di Indonesia gitu guys. Nah, ada yang baru tau? By the way, bantu subscribe yuk yang udah subscribe. Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin. Gawat banget guys, Ipin diculik sama hantu. Jadi ceritanya tuh, Upin dan Ipin mau pulang kan habis main? Nah, Upin beli ayam goreng dulu ke mail. Nah, si Ipin jadi pulang duluan deh. Tapi pas si Upin sampe rumah, kok Ipin gak ada? Si Upin jadi panik banget guys. Bantu subscribe dulu. Yang udah subscribe, semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin. Nah, Upin langsung mencari Ipin nih guys. Dan ternyata, Ipin diculik oleh hantu nenek bambu guys. Serem ya. Nah, yang gak takut hantu dan cuma takut sama Tuhan, buktikan dengan cara like dan subscribe ya. Serem banget guys. Ibunya Upin Ipin bangkit lagi. Jadi ceritanya, opa ini lagi cerita ke Upin Ipin kan tentang ibunya semasa masih hidup. Dan tiba-tiba aja mereka jadi kangen dong sama ibunya. Nah, Upin dan Ipin punya ide nih. Mereka langsung berangkat ke rumah seorang profesor. Bantu subscribe dulu yuk. Yang udah subscribe, semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin. Pas sampai, Upin dan Ipin minta profesor untuk membuatkan sebuah ramuan yang bisa menghidupkan ibunya kembali. Dan setelah dapat, mereka langsung pergi ke kuburan ibunya. Kemudian, Upin dan Ipin menuangkan cairan itu guys untuk membangkitkan ibunya. Dan bener aja guys, ternyata berhasil. Sekarang ibunya Upin Ipin jadi hidup lagi guys. Nah guys, yang sayang sama ibu, buktikan dengan cara like dan subscribe ya.